Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Glorinata. Pemirsa Rencana Aksi Mokok Cuti bersama para hakim menuntut kenaikan kesejahteraan ditanggapi beragam oleh masyarakat. Namun melihat kondisi ketimpangan gaji hakim saat ini, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Moktar berpendapat sudah sepatutnya, jabatan yang mulia seperti hakim mendapatkan gaji yang lebih baik. Menurut Zainal, peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak, keuangan, dan fasilitas hakim hingga hari ini belum sepenuhnya dijalankan. Perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam terkait kebutuhan pemenuhan kesejahteraan hakim saat ini. Tingginya jabatan sebagai yang mulia hakim menurut Zainal sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan reward yang baik. Hal itu perlu dilakukan agar hakim tak lagi harus mencari uang dari luar gajinya. PP 74 2012 ya kan, itu memang menempatkan beberapa jenis pendapatan dan tunjangan hakim. khususnya di tingkat negeri, tinggi, maupun yang mahkamah agung. Tapi saya kira belum sepenuhnya dijalankan sampai sekarang. Sampai sekarang aja belum sepenuhnya dijalankan. Jadi jenis tunjangan yang beragam itu dengan berbagai penafsiran di dalamnya itu belum sepenuhnya dijalankan. Baik di tingkat, khususnya di tingkat negeri dengan di tingkat tinggi. Kalau di tingkat hakim agung kelihatannya relatif berjalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.